Dan itu aku bikin dalam rentang waktu 2017-2019 Dan isinya kurang lebih 17-18 tulisan Yang kalau misalnya dibagi itu ada 3 bab besar sih Jadi tema yang pertama itu adalah seksualitas, seks edukasi, dan urban life Kalau di tema seksualitas itu aku lebih menekankan pada tulisan Bagaimana peran perempuan dan laki-laki menjalani fungsi seksualitasnya Dan bagaimana persinggungan ketika perempuan dan laki-laki menjalani fungsi seksnya Bagaimana itu diatur oleh norma sosial Dan sayangnya ketika perempuan dan laki-laki menjalani fungsi seksualnya Yang cenderung menjadi korban itu adalah perempuan Mungkin ini dikarenakan kita, orang Indonesia itu hidupnya di lingkungan budaya patriarki Jadi kecenderungan perempuan menjadi kaum minoritas itu masih ada Jadi beberapa tema yang aku angkat untuk sub mengenai seksualitas ini adalah Perempuan itu dituntut untuk menjadi, selalu menjadi sosok yang baik, sosok yang sempurna Padahal si laki-laki itu sendiri belum tentu dia juga baik, belum tentu dia juga sempurna untuk si perempuan Kemudian ada juga mengenai tentang oksimoron seorang penulis Sebenarnya sih profesi penulis ini aku ambil sebagai contoh aja Karena pada akhirnya hal kecenderungan oksimoron itu ada pada segala profesi Tetapi lebih cenderung terjadi kepada laki-laki seperti itu Itu aku ungkapkan di dalam tulisan seksualitas penulis Kemudian aku juga membahas mengenai konsep pernikahan Kemudian mengenai masturbasi Serta hal-hal yang bersinggungan mengenai seksualitas Nah aku gak melulu membahas mengenai seksualitas aja Tapi juga aku menekankan pentingnya pendidikan seks yang dilakukan sejak kecil Kemudian aku juga membahas mengenai ketakutan-ketakutan Ketakutan-ketakutan akibat dari melakukan hubungan seks yang tidak bertanggung jawab Tetapi lebih cenderung kepada ketakutan kehamilan Padahal kalau yang paling berbahaya itu adalah infeksi menular seks Bukan kehamilan itu sendiri, kehamilan yang tidak direncanakan itu Sepertinya pemahaman mengenai pentingnya untuk mengetahui infeksi menular seks itu masih kurang dipahami Karena orang, terutama orang Indonesia masih lebih takut itu aib kalau hamil di luar nikah Kemudian memang sih judulnya ini akibat menabungkan seks Tetapi gak melulu bahas soal seks aja Karena aku ada juga mengisipkan mengenai urban life Itu lebih ke seputar pengalamanku bergulat di Jakarta sih Seperti itu sih Jadi pengalamanku bergulat di Jakarta Kemudian pengalaman bekerja di media Perubahan dari media cetak ke media online Seperti itu sih Ya kurang lebih seperti itu Terima kasih Mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya gitu Teman-teman yang sudah baca dan mau menanyakan sesuatu boleh Iya Terima kasih kepada Kak Esther Pandiangan Untuk perkenalan diri dan perkenalan tentang perjalanannya menuliskan buku ini Nah sebelum saya berikan Apa namanya Diskusi ini Mengalir gitu kan Kepada forum Dan juga kepada narasumber kedua Tadi kan kata Kakak Tadi ada beberapa bagian di dalam buku ini Nah mengapa Urban life Kakak masukkan dalam bagian ketiga Dalam buku Menabuhkan seks ini Akibat menabuhkan seks ini Kenapa Kakak pilih topik urban life ini untuk dimasukkan Jadi sebenarnya ini on the spot aja sih gitu Ketika menerbitkan buku ini juga tanpa rencana gitu Maksudnya aku gak ada niat kalau aku bakal mau nerbitin buku Jadi ya aku memang menyarikan tulisan-tulisanku aja gitu Yang layak Yang kira-kira layak gitu Untuk dibukukan Kemudian untuk dibaca lebih masa lagi sih Seperti itu Dan memang Kalau tema urban life ini ya Menurut aku sih agak cukup menarik juga ya Maksudnya sebagai anak rantau gitu kan Aku ingin berbagi cerita Mengenai suka duka Ini sih Orang apa Orang luar kota Yang kemudian bekerja di Jakarta Seperti itu yang Ya kan maksudnya Banyak cerita sih yang Kita ke Jakarta itu Kita punya banyak mimpi Tetapi tidak semuanya terrealisasikan gitu kan Kemudian akhirnya jadinya Menjual idealismenya Kemudian juga Banyak hal-hal yang Setelah kita menghabiskan kehidupan di Di Jakarta Di ibu kota Kita menjadi pribadi yang berbeda gitu Dibanding kita yang sebelumnya Seperti itu Jadi Aku berharap sih Ketika ada orang yang membaca ini Bisa mengambil hikmah sih Dari setiap ceritanya Seperti itu Oke artinya buku ini Ini ya kak terbagi Atau dia adalah Parsial-parsial ya Dari cerita-cerita yang kakak Ini ya Tuliskan gitu ya Oke baiklah Nah jadi Kak Anggi Selamat malam Nah kak Anggi pasti Sudah diundang Untuk menjadi narasumber kan Sudah sejak Ini ya kak Seminggu atau dua minggu ya Udah dua minggu belum sih Udah Dua minggu ya Ya kak Diana ya Udah dua minggu ya Nah jadi kan Aku ini ya Aku lihat dari Esther Esther berani untuk Menulis Masuk keranahnya Yang selama ini Di masyarakat kita Menganggap ini adalah Sesuatu yang tidak Layak atau Tabu lah Dikatakan untuk Dibicarakan gitu Itu aku sangat Apresiasi gitu Karena Di dalam tulisan ini Juga Yang kedua ya Hal kedua Dalam tulisan Esther Esther Aku Aku lihat ya Mampulah menuliskan Dengan baik gitu ya Dengan bahasa yang Gamblang gitu ya Jadi Kita dari tulisan pertama Sampai akhirnya itu Bisa Bisa mengetahui Apa maknanya Secara Langsung gitu ya Gambang Dan dengan bahasa yang lugas gitu Dan ini Tidak gampang juga Bagi mungkin Penulis Untuk Mengalirkan tulisannya Mampu sampai Akhir tulisan dengan baik gitu Dan Esther Aku lihat Cukup Piawai lah Untuk Menuliskan Terutama Terkait dengan Edukasi seksual Terus Juga terkait dengan Mitos-mitos Ini ya Relasi kuasa Di Masyarakat kita Itu Mampu dituliskan Esther Dengan Cukup Bagi ku Si ini Kalau Sebuah makanan Ini sangat enak Dan nikmat gitu lah Ya Nah mungkin Itu untuk Pandangan awal gue Terus setelah aku Membaca tulisan-tulisan Esther Aku melihat Esther mampu Untuk membongkar Yang pertama itu Mindset Masyarakat Bahwa Selama ini Seks itu Dianggap hal yang Naluri lah gitu Nanti ketika menikah Semua orang juga bisa Belajar seks sendiri gitu Nggak harus Diajarkan Nggak harus dididik gitu Karena Ya masih sangat tabu Masih sangat tidak bisa Kalau bahasa lusi tadi Telanjang gitu Kita untuk Membicarakan Tentang seks Padahal pendidikan seks Bagaimana perempuan Harus tahu Tentang kesehatan Reproduksi dia Dan sebagainya Kan setidaknya Dari dia Kecil itu Sudah ditanamkan Sudah dibicarakan Meskipun Kalau dalam tulisan Esther ada dengan Mungkin kita memilih Kata Yang sesuai dengan Usia anak sekian Terus ketika Dia remaja Mungkin katanya Apalagi nih gitu ya Mungkin komunikasinya Yang dibentuk gitu kan Tapi yang namanya Pendidikan seks itu Harus diajarkan Sejak dini Harusnya Nah kenapa Masyarakat kita Merasa bahwa Hal itu tabu Yang kedua ya Bentuk budaya juga Yang mungkin yang sudah Mengakar Terus juga yang kedua Terkait relasi kuasa Ya tadi yang bilang Bagaimana Antara Pasangan Antara satu Dengan yang lain itu Berhubungan gitu Nah Esther juga Menuliskan beberapa Misalkan Esther membongkar Mitos Ketika perempuan Menjadi Istri Dari seseorang Maka derajatnya naik Gitu ya Itu salah satu Judul juga gitu kan Nah ini menarik Karena apa Karena merasa bahwa Laki-laki adalah Seseorang yang bisa Mengangkat derajatnya Gitu Nah Esther juga Mempertanyakan Dalam tulisannya Nah kalau laki-lakinya Nggak kerja Terus kalau laki-lakinya Begundal Kok kita bilang ya Nah itu apa bisa Mengangkat derajatmu Halo gitu ya kan Nah ini kan Sesuatu yang Membongkar pikiran kita Ketika membaca Gitu kan Oh iya gitu Ternyata masyarakat kita Masih memandang Itu ada Terus juga Misalkan Esther Menulis Apa Menulis Kalau misalkan Perempuan nih Dia berani Berbicara tentang seks Dia berani untuk Mengungkap Misalkan Aku begini Aku begini Dia mau Membicarakan seks Di rena publik Itu dianggap Perempuan yang Nggak benar Ini kan Menjadi stigma juga ya Apa ya Semacam mitos Bagi kita Bahwa perempuan yang Berani ngomongin Seks di rena publik Terus perempuan yang Berani Belak-belakan Bahwa misalkan Aku udah berhubungan Sama dia Ternyata dia Nggak enak Itu adalah Perempuan yang Binal lah Gitu ya Ternyata itu Perempuan yang Negatif lah Stigmanya Nah Kenapa itu Tidak Terjadi pada Laki-laki gitu Toh Laki-laki juga Melakukan hal yang sama Nah Esther mampu Membongkar yang Begini-begini ya Bagiku Buku ini Sangat Apa ya Sangat Bermanfaat sekali Bagi misalkan Masyarakat kita Yang masih Abu-abu Untuk mengenal Mengenal Edukasi seks Gitu ya Terutama Kalangan remaja Terkarena Dari bahasa Esther Juga Dia bahasanya Nge-pop Jadi ya Secara tulisan Sangat menarik Untuk bagi remaja Membacanya Bahasanya Tidak njelimbet Jadi ketika Remaja Membaca Ini sudah Paham Apa maksudnya Dan mengasihkan Itu mungkin Pandanganku terhadap Buku Esther Luar biasa Sekali lagi Aku apresiasi Hanya saja Ini ada satu Jadi kan ada Masukan ada Kritikan ya Gitu ya Tapi itu tadi Sudah sebelumnya Sudah Esther Ungkapkan Kenapa Harus ada Beberapa Ini ya Beberapa Apa namanya Bab ya Gitu Ada tentang Seks edukasi Dan belakang Ada beberapa tema Ada urban life Itu ya Nah Aku ketika membaca ini Dari awal Terus tulisan kedua Juga masih terkait Seks edukasi Dan bagaimana Relasi kuasa Perempuan dan laki-laki Dalam hubungan seks Itu Begitu